Halo Assalamualaikum bertemu lagi dengan Mak Seven teman-teman gimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun dan insya Allah adalah sehat jasmani dan rohani amin nah di pagi ini kembali ke pawanan Mak Seven yang ala-ala berantakan banget ya teman-teman emang berantakan ya teman-teman nah disini Mak Seven itu mau goreng ikan tadi pagi itu Mak Seven itu ke pasar ceritanya ya ke pasar terus ada ikan apa kalau teman-teman apa namanya ya ini kalau tempat Mak Seven namanya ikan layang ya jadi hari ini Mak Seven mau masak ya seadanya aja yang ada di dalam kulkas dan Mak Seven beli tadi mau goreng ikan layang yang kecil-kecil dicampur tepung gitu aja teman-teman ya baru kita goreng kering gitu Alhamdulillah enak banget ini udah panas ya teman-teman sambil masak ya Mak Sevennya nah jadi Mak Seven tadi ke pasar beli ikan dan ke pasar itu tujuannya hanya ingin membeli sesajenannya jualan Mak Seven yaitu cinjau hitam teman-teman nah kalau jual es campur itu kan pasti ada cinjau hitam nah jadi Mak Seven tadi ke pasar itu beli cinjau hitam itu karena cinjau hitam tempat masa tentu udah habis begitu teman-teman jadi ada ikan kecil-kecil ya weh lah dimasak dibeli dan dimasak gitu maksudnya semuanya sampai belepotan kasih teman-teman tahu kan kalau Mas Seven belepotan itu kalau ngomong maksudnya udah lapar oke sebelum menyaksikan keseruannya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih disini Mas Seven menyambi ya nah dan kebetulan di rumah itu ada dikasih ya teman-teman sama saudara dikasih buah pepaya jadi pepaya masih mentah ya jadi tadi Mas Seven kupas udah Mas Seven rajang-rajang udah di alup-alupi sama apa namanya itu garam supaya dia gak kaku supaya dia lemas gitu ya teman-teman nah rencananya Mas Seven mau oseng jadi oseng itu oseng-oseng sederhana aja lah teman-teman yang penting itu mateng enak dan dinikmati oleh keluarga dan keluarganya itu suka Alhamdulillah ira bilalami nah disini sambil menggoreng-goreng kita moceh-moceh ya teman-teman dan tadi juga Mas Seven menggoreng singkong nah jadi ini adalah kesehariannya Mas Seven ya kesehariannya Mas Seven seperti ini teman-teman masak-masak selain masak-masak Mas Seven itu juga bareng-bareng sama anak-anak untuk belajar karena hari ini hari Jumat jadi kegiatan Mas Seven bersama anak-anak libur nah jadi ini Mas Seven tadi goreng singkong singkongnya hampuk banget teman-teman hampuk itu empuk ya empuk meduk ya nah nih singkongnya tuh hampuk banget pokoknya Endor sekarang kita mau nyoba aja ini kalau disambilkan petis enak banget enak banget ya teman-teman ini ya teman-teman peduk tenan tuh semuanya enak banget buat tela-tela jadi makanan merakyat ya aku anak singkong kau anak keju oh oh begitu ya teman-teman lagunya ya sekilas hiburan aja enak banget teman-teman asli yakinlah kumpah singkongnya tuh hampuk banget nah dan masa penanti mau oseng-oseng ya untuk menung-menung keseharian aja teman-teman kita disini mas Hever sudah mau mulai memasak atau menumis apa namanya kapes ya teman-teman atau pepaling mentah ya jadi bumbunya itu mas Hever iris-iris aja yaitu bawang merah bawang putih dan cabai rawit ini udah panas kita masukkan teman-teman kita oseng ya kita oseng-oseng ini nah tadi juga Pak Su tadi ke pasar beli ini teman-teman beli udang jadi mau masak masak campur dengan udang ya kita tumis sampai dia harum baunya biar enggak apa ya namanya baunya gimana gitu loh teman-teman kalau misalnya kurang mateng kurang hayu ya eh udah baunya udah wangi kita masukkan udangnya teman-teman udangnya cuilik-cilik gitu ya tuh cilik-cilik banget udang temannya kita kita kumis sampai wangi juga sampai sedikit merah udangnya nah nah seperti ini teman-teman ini udang ini ya kita masukkan ini papaya mentah ya kita tumis-tumis ini makseven dikasih si papayanya jadi dimanfaatkan buat menu teristimewa di keluarga masseven oke seperti ini teman-teman jangan lupa masukkan kaldu bubuk dan garam ya disini masseven gak gunain gula pasir karena nanti akan di kucruti dengan kecap manis ya teman-teman oke biarkan ini agak sedikit matang kita beri kecap manis teman-teman oke kita aduk-aduk jangan lupa diicip-icip rasa ya apapun menunya yang simple jika dimasak dengan hati yang gembira insyaallah masakannya akan menjadi teristimewa seperti ini teman-teman hasil dari masakan nalala makseven yang simple ya sayangkan bahan yang diberikan oleh saudara kalau gak dimanfaatkan nah jadi makseven masak simple aja tumis kates campur udang udangnya cili-cili ya teman-teman nah seperti ini undangnya delik undangnya sembunyi ya nah ini udah matang ini udah cocok udah pas rasanya endol tinggal mau menuntaskan yang lain ya teman-teman oke teman-teman masseven udah selesai masak ya jadi masakannya hasilnya seperti ini sederhana aja goreng ikan layang dan juga oseng kates dan udang nah sekarang mari kita makan teman-teman kita sarapan masseven jualannya ya teman-teman mari kita makan yuk masseven mau ngambil nasi dulu ya meanwhile oke teman-teman mari kita makan bersama kita bareng-bareng masseven sebelum makan kita harus berdoa dulu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya amin dan ini sudah masseven cuci ya kegiatan makannya itu adalah muluk ya teman-teman dan hari ini masseven mau menikmati osengan sederhana aja ya mungkin gak istimewa tapi bagi masseven dan keluarga insyaallah teristimewa ini udah masseven udah ngokoh dan mau pakai ini ya teman-teman apa namanya ini ikan nih ikan layang yang digoreng dengan tepung kecil-kecil ya teman-teman ini tadi belinya sekilo itu harganya tadi 15 ribu gitu bismillahirrahmanirrahim mari teman-teman kita makan bersama bismillahirrahmanirrahim enak banget mengingatkan suasana di desa dulu ya pandur itu ya teman-teman kalau masakannya pakai osengan enak banget terus makannya di pinggir galengan ya pinggir apa itu ya pokoknya pinggiran gitu loh namanya galengan enak tapi sayang ini ada yang kurang ya teman-teman gak ada kerupuknya tadi lupa mau beli pas ke pasar tadi lupa gak baik kerupuk endol banget rasanya jadi ini adalah menung-menung keseharian enak seven kalau ada papaya begini kan teman-teman menungnya itu yang simple aja yang sederhana aja namun nikmat pokoknya rasanya itu enak banget top markotop gak ada duanya teman-teman dan endol kekendol kekendol pokoknya kita gak bisa sampai berkata apa-apa ini gimana rasanya pokoknya gini banget biasanya itu jarang banget untuk sarapan kalau ini memang benar-benar ngoleh banget ya teman-teman datang dari pasar tadi beli cincau untuk sesajarnya eh campur kalau gak ada cincau kan gak enak ya rasanya ya buang pulang masak dan terlihat sekali laparnya habis ini buka lapak deh buka lapak eh campur dan juga alam gila masyarakat sekarang udah mulai jual burger rasanya indol banget teman-teman asli ini enak tenan pedes juga ya meskipun cabainya tadi cuma tujuh aja sih cuma diiris-iris teman-teman rasanya udah penyang perasaan perasaan tadi sedikit ya tambah ikan ya teman-teman ikannya enak banget gurih karena kecil-kecil digoreng sama tepung alhamdulillah alhamdulillah habis teman-teman teman-teman ini sentai sampai nudis ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu bersama dengan Mas Seven terima kasih ya yang sudah menonton video Mas Seven sampai full semoga video ini dapat menjadi hiburan dan juga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga alhamdulillah Mas Seven sudah kenyang dan sekarang akan berganti posisi posisinya sekarang di saat ini dapur nah habis ini posisinya ada di depan untuk menjaga lapak ya teman-teman dan sekarang Mas Seven mau beberes dapur dulu kemudian cus jaga lapak eh campur oke teman-teman jangan bosen-bosen ya melihat video Mas Seven semoga rejeki kalian selalu dilancarkan amin amin ya rober amin oke kita tetap harus jaga kesehatan dimanapun kita berada karena kesehatan itu adalah sangat penting harganya dan termahal ya teman-teman jadi kita harus memang benar-benar jaga kesehatan karena saat ini di tempat Mas Seven itu sudah ada yang sakit ini sakit itu ya teman-teman apalagi anak-anak ada yang lagi muntaber gitu ya semoga mereka sembuh oke salam sehat dan sudah selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warak banget ya kenyang banget pagi-pagi alhamdulillah sudah sarapan biasanya nanti sih agak siangan sedikit teman-teman karena mungkin gak keterbiasa kali ya oke cus singkirkan selamat menikmati selamat menikmati